Kalau kamu suka nih, ini tadi apa namanya? Itu kacang hijau. Kacang hijau dari ini. Kacang hijau dari ini. Kacang hijau dari ini. Kacang hijau dari ini. Dading. 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 Kenapa mau nih Pak? Masih mau begini aja. Karena kan anak-anak sudah pada kerja semua. Namanya kita kan masih punya asamah awal itu dikasih kesehatan. Kita manfaatkan dengan baik kesehatan itu. Pak anak pada ini, itu kan nanti urusaha nanti aja. Yang penting sekarang kita masih bisa bergerak, berusaha, berpikir. Kita manfaatkan hari luar kita. Jadi gak boleh orang tua langsung menunggu, menunggu dan gak boleh. Karena itu fisik akhirnya terbangun dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siang guys. Siang ini saya sedang berada di Jalan Cirilitan tempatnya di Trimajasa guys. Nah disini saya dengar ada tukang kue ini guys. Lagi mantal. Ini saya coba mau beli ya guys. Jadi ikuti terus ya. Siang pak. Siang. Tagi jualan kue nih. Kue apa nih? Kue dading. Kue dading. Sebentar saya lihat ya pak ya. Iya, iya boleh-boleh. Ini guys jadi namanya kue dading. Ini seperti ini guys. Ini juga segini nih guys. Harganya Rp 2.000an guys. Saya mau tanya-tanya ya. Pak boleh tolong pak. Ini buku si pak. Oh ya. Saya mau tau ini isinya apa aja nih pak. Ini guys dibuka ya pak. Iya. Nah ini isinya apa nih pak? Kalau ini kacang hijau. Kacang hijau. Kalau ini original. Original tuh. Original tuh manis doang. Gak pake isinya. Hari ini ada berapa macem nih pak. Biasanya tiga macem. Ini tinggal dua macem. Oke. Dibuatin Rp 20.000 deh pak. Iya. Rp 20.000 ya. Iya. Oke. Saya mau cobain satu pak. Oke oke oke. Oke yang kacang hijau. Oke boleh boleh. Oke. Saya cobain dulu guys. Ini guys. Biar pak cokok kesini. Iya. Ini isinya kacang hijau guys. Oh ya. Bapaknya lagi sibuk nih guys. Pak. Iya siap. Ambil nanya nih pak. Bapak namanya siapa pak? Pak Kierno gitu aja. Pak Kierno. Iya. Usianya udah berapa pak? 55. 55. Iya. Wah ini dia ya bumbusan saya nih. Banyak banget sih yang gue di. 20 ribu banyak banget. Iya. Udah pak. Iya ini kan satu. Oh gitu. Di bonus. Di bonus satu. Wah makasih banyak bonus. Oke. Ini bonusnya satu. Ini aja itu dibeda-beda itu pak. Oh iya di beda satu-satu ya. Oh gitu. Maksud saya saya mau bagi ke orang itu pak. Oh gitu ya. Saya bisa. Ini kan kacangnya nanti kacang hitam. Oh gitu. Udah nanti di dalam aja. Iya. Jadi begini. Biar aman. Gede banget. Oke. Saya makan dulu pak. Bentar pak. Iya iya iya. Ini guys. Kacang hijaunya guys. Pak aslinya dari mana? Dari Bantul. Jogja. Dari Jogja. Bantul. Jauh banget. Di sini udah lama di Jakarta? Ya udah lama udah. Udah berapa ya agak. 15 tahunan. Lebih. 15 tahun? Iya. Jualan ini udah 50. Oh enggak. Ini lagi 2 bulan. Baru berapa? Lagi 2 bulan ini. Baru 2 bulan jualan ini? Oh baru 2 bulan. Iya. Sebelumnya? Ya kan power bank. Enset. Oh itu dimana? Power bank disini. Di Eganjaya. Di ALS. Simpatinya kan khusus. Semua nih. Salur base semua nih. Pak. Iya. Dualan ini baru 2 bulan. Iya. Kenapa bisa lari kesini Pak? Kan jenisnya kan dulu. Waktu belum ada PSBB. Bila masalah power bank. Itu power bank itu. Itu kan untuk 3 tempat aja. Kadang-kadang habis 5. Kadang-kadang habis 10. Power bank bisa untuk makan. Untuk ngirim. Untuk ini kan. Habis setelah 3 bulan, 4 bulan kemudian. Gak ada habis yang jalan. Akhirnya kan kosong. Kisah baru kosong ambil. Untuk bayar kontrakan. Untuk ini ambil tabungan. Tabungan kan jatuh lama-lama habis. 4 bulan. Jadi Bapak disini sendiri? Sendiri. Dimana kontraknya tinggalnya? Di Pasar Rebu. Oh di Pasar Rebu. Di Pasar Rebu. Nah ini ngambil atau kosongnya sendiri? Ngambil temen. Aku kan tuntut temen waktu itu. Kan aku ketemu. Udah Pak Dhe bawa ini. Yaudah bawa. Jadi. Cuman secara apa ya. Kebetulan aja ketemu langsung. Hari Sabtu ketemu. Minggu kan. Bawa aja gitu. Tapi kok bisa aja gitu ya. Jadi orang bilang. Pak Dhe bisa. Ini gak? Iya. Tapi untungnya banyak. Kita bisa-bisa olahraga sebenarnya gitu ya. Jalan putar gini ya. Jadi sekarang. Dulu kan ngojek juga. Gojek-gojek online juga aku. Gitu. Iya. Jadi ada di aplikasi ada juga. Pantas setelah. Ini kalau pagi kan. Kita ke pasar. Kita mau makan. Barteran sama temen. Bakso. Barter roti. Makan miayam. Barter. Jadi gak ngeluharin duit. Kalau dulu sebelum bawa roti. Keluharin duit 50. Karena orang habis kan. Oh gitu. Untuk beli baksin. Untuk ini habis. Kalau ini. Agak mending. Mending ya Pak. Jadi dari pagi kita disetarnya dari Karamazati. PGC. PGC sampai jam 11. Ini Tim Majasa. Tim Majasa pindah ke ALS. Antara lintas 4 terakhir itu ntar. Terakhir. Di situ. Itu sampai jam 4. Setiap hari nih Pak. Setiap hari di situ Pak. Selama baru 2 bulan ini. Iya 2 bulan. Alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah ada aja. Ada aja. Jadi ternyata sekarang kita makin kenceng. Makin kenceng. Tapi panas. Iya itu. Itu tadi ya. Makin sakit dong. Ini punya temen nih. Bapak jualin. Ini Bapak. Kirain Bapak. Enggak enggak. Oh ini mendadak kok. Mendadak ya. Iya. Secara tiba-tiba aja. Cuman kayak. Becanda aja. Akhirnya retum. Ya udah lah coba. Aku gak mau nyoba. Mau dagak ketawa dia. Yaudah ambil. Oh gitu. Halo guys. Jadi ini Bapak. Siapa Pak? Pak Kirno itu aja. Pak Kirno ini. Tadinya jualan powerbank guys. Karena masa pandemi ini. Dia sekarang beralih jualan. Kue dading. Kenapa disebut kue dading Pak? Iya. Kalau dulu kan. Ini namanya kan. Kalau di kampung bulang baling. Bulang baling ya. Nah di kampungnya itu bulang baling. Kalau di Jakarta kue dading. Oh gitu. Iya guys. Kalau kamu lihat nanti Bapak ini. Lagi lewat di jalan. Kalau. Mau beli kuenya silahkan datang kesini ya guys. Ini sekitaran dari PGC. Kerama jadi PGC sampai ini nih. Uki lah. Sampai uki ya guys. Oke guys. Ya jadi ini selama 2 bulan. Alhamdulillah ya Pak. Iya. Bisa ada pemasukan lagi nih ya Pak. Iya. Jadi Bapak ini belum pulang kampung nih Pak? Belum. Belum bisa. Belum bisa ya. Karena dia. Sudah berapa lama gak pulang kampung? Kalau saya lama udah 7 bulan lah. 7 bulan ya sejak pandemi itu ya. Oh ya udah gak apa-apa Pak. Yang penting tetap semangat. Amin. Amin. Ada keluarga di rumah sana? Anak ada banyak? Anak ada pada kerja. Alhamdulillah ya. Jadi ini kita disini di. Pak ini sesuka kita. Yang penting kita suruh pulang-pulang. Baca kita gak. Tadi yang kita lagi ketemu gini. Ada WF Bapak pulang sekarang pulang. Jadi gak ada perbaran menjelaskan itu. Tapi Bapak ini ya kenapa mau nih Pak? Masih mau begini aja Pak. Kan anak-anak sudah pada kerja semua. Namanya kita kan masih punya asam awal. Dikasih kesehatan. Kita manfaatkan dengan baik kesehatan itu. Pak anak pada ini. Itu kan nanti urusan nanti aja. Yang penting sekarang kita masih bisa bergerak. Berusaha. Berpikir. Kita manfaatkan hari pula kita. Jadi gak boleh orang-orang langsung menunggu. Menunggu dan menunggu gak boleh. Karena itu fisik akhirnya terbangun dengan baik. Dan yang kita mau aktifitas. Otak kiri kita bisa mikir. Otak karena marah. Itu masih bisa disinkronkan. Istilahnya diadu dengan jangan marah mulu. Akhirnya seteruk. Kalau kita kan gak ini. Untuk berpikir terus. Tiap pagi bangun tidur. Wah ini sore yang apa. Mau ngojek-gojek jangan ngapain longsor. Itu aja. Jadi simple hidup itu. Karena kalau usia saya deh. Udah banyak banget. Iya gitu-gitu. Tapi alhamdulillahnya saya karena orangnya itu. Orang aktif kita ada dikit. Jadi gak mau diem kita lah jurnanya. Bagus-bagus. Manfaatin tubuh yang kita rawat dengan baik ini. Termasuk baik kan. Mantap, mantap, mantap. Bener-bener. Guys, di contoh nih buat bapak ini nih. Hebat dia nih. Umur 55 ya? Ya, 55. Masih semangat banget nih. Walaupun keluarganya sih sebenarnya sudah masing-masing ya. Tapi bapaknya tetap pengen mandiri lah ya. Kayak gak mau nyusahin anaknya pak ya. Oke deh. Bentar ya pak. Jadi guys sekali lagi ini kuenya nih guys ya. Ya saya dekatin lagi kalau kamu suka nih. Ini tadi apa namanya? Itu kacang hijau. Kacang hijau dari sana original. Original. Dading ya? Dading. Kalau di Jawa-Jawa itu, kalau di daerah-daerah apanya kan bolang baling. Bolang baling. Banyak ya. Dading itu cuma di Jakarta doang. Jangan bisa menyebut dading itu cuma TKI. Tapi selapinya dalam bolang baling. Jadi dading itu seperti roti ya? Roti lah. Ada roti goreng. Dading itu cuma sebutan di Jakarta. Kalau di kampung-kampung di daerah-daerah itu bolang baling namanya. Oke oke. Bulang baling. Oke deh pak. Ini tadi saya bayar dulu nih pak. Mana tadi kue saya pak. Oh ini nih. Iya pasti kegede banget pak. Iya tadi yang kecil ya. Iya. Iya tapi ini yang kecil ada pak. Ada yang kecil ada. Ada yang kecil. Kalau kegedean. Nah iya cukup cukup. Oke. Kan siap. Yang kegede bisa. Yang kadang-kadang ada borongan juga kan. Oh gitu. Pak deh minta 50 visi kan kadang-kadang kan gitu. Ini biasanya bawa sehari bisa ngabisin banget. Iya kadang-kadang. Tidak kebetulan kalau sehari ada 150an. Sekarang ini kan karena agak ini. Biasanya 200 profi. Tadi aja penuh. Tadi aja penuh. Iya. Biasanya kan penuh. Tadi aja penuh. Jadi buat sekarangnya. Ini pak. Saya kasih tambahin dikit. Rezeki buat bapak. Amin. Tapi gak banyak ya pak ya. Buat tambah-tambahan aja ya. Semoga berkat ya pak. Amin. Amin. Terima kasih ya pak ya. Sekali lagi makasih nih pak. Semoga dagangan akan melaruh ya pak ya. Amin. Sekali lagi terima kasih ya pak. Mari ya pak. Sub indo by broth3rmax